Nah, jadi sifat-sifat sinar kathode dapat kita tuliskan, yang pertama, ia merambat menurut garis lurus. Jadi ini dengan catatan apabila di daerah di mana sinar kathode itu lewat, tidak terdapat medan listrik atau medan magnet. Sekali lagi, jika tidak ada medan listrik ataupun medan magnet, maka sinar kathode akan merambat menurut garis lurus. Nah, tentu yang kedua, jika tempat tersebut terdapat medan listrik atau medan magnet, maka sinar kathode itu akan dibelokkan. Nah, seperti kita lihat pada contoh sebelumnya, di mana kita menggunakan dua plat sejajar, yang bawah ini adalah plat positif, yang atas plat negatif, sehingga sinar kathode atau elektron yang memiliki muatan negatif tersebut akan ditarik ke bawah. Nah, juga ketika ada elektron yang bergerak di daerah bermedan magnet, di mana di sini misalkan arah geraknya mula-mula ke atas, lalu kita beri medan magnet, nah ini medan magnetnya harus kita pikirkan, dalam hal ini arahnya adalah keluar. Jadi, aturan tangan kanan digunakan untuk mencari arah dari gaya magnet yang bekerja, di mana arah dari ibu jari kita adalah arah V, lalu jari-jari tangan arah medan magnet, nah bagian luar telapak tangan, bagian luar, jadi bukan telapak dalam, tapi luar adalah arah gaya Lorenzenya yang, kalau kita aplikasikan pada kasus ini, kita akan melihat bahwa arah gaya Lorenzenya berarti menuju ke pusat sini, lalu membelokkan lintasan dari elektron tersebut, sehingga V-nya pun juga akan berubah, nah ketika V berubah, arah gayanya pun juga akan berubah, tapi tetap menuju ke pusat dan seterusnya, sehingga nantinya akan membuat secara keseluruhan lintasan gerak dari elektron ini berubah lingkaran, di mana kita sudah dapat menyatakan nilai jari-jari lintasannya, yaitu sebesar masa dikali kecepatan per muatan elektron dikali medan magnetnya. Nah sekarang kita kembali lagi mengingat beberapa hal penting, jadi kalau misalkan ini adalah elektron yang bermuatan negatif, ia mendapat gaya oleh keping positif, atau ia ditolak oleh keping negatif, di mana besar gayanya tersebut sama dengan besar muatan elektron itu dikali medan listriknya. Nah medan listrik yang terdapat di dalam keping sejajar ini, nilainya dapat kita cari apabila ada beda potensial, dan juga ada jarak antara keping, maka medan listrik di dalam daerah tersebut sebesar beda potensial dibagi jarak, jadi gaya kulomnya tadi muatan dikali beda potensial dibagi jarak. Nah kita akan melatih sebuah soal seperti ini, jadi ketika ada sebuah elektron mula-mula dipercepat, misalkan dengan suatu beda tegangan, yang ada, yakni sebesar 500 volt, lalu setelah keluar dari daerah itu, ia memasuki suatu keping sejajar yang memiliki panjang 2 cm, atau 2 x 10 pangkat minus 2 meter, dan medan listrik di daerah ruangan ini sebesar 3000 volt per meter. Nah pertanyaannya adalah bagaimanakah lintasan gerak dari elektron ini, lalu yang kedua adalah, setelah elektron ini keluar, berapakah sudut yang dibentuk antara arah kecepatan dengan arah horizontal? Baik, nah kita akan pikirkan dahulu yang pertama, jadi seperti kita tadi sudah melihat, ketika elektron masuk di daerah ini, ia akan mengalami gaya kulom yang membuatnya tertarik ke atas, jadi lintasan gerak dari elektron ini nanti akan nyimpang ke atas. Nah lintasan ketika berada di dalam pelat ini adalah berupa lintasan berbentuk parabola. Nah kemudian setelah keluar, dia akan bergerak lurus. Jadi pada kasus partikel, kita biasanya akan mengabaikan gaya yang diakibatkan oleh tarikan gravitasi bumi. Nah sekarang, nanti kita akan menghitung berapakah sudut ini. Baik, sekarang kita akan mencari terlebih dahulu berapa besar kecepatan elektron ketika keluar dari pelat yang pertama ini. Nah kita tahu bahwa disini ada usaha yang diberikan oleh beda potensial tersebut sebesar muatan elektron dikali beda potensial itu yang nantinya akan diubah menjadi energi kinetiknya ketika keluar disini. Jadi kita bisa menghitung terlebih dahulu berapa besar kecepatannya, yakni sebesar akar 2 dikali muatan elektron dikali beda potensial dibagi masa. Nah ini kita tinggal masukkan nilainya, disini beda potensialnya 500 volt, muatan elektron adalah sebesar 1,6 10-19 coulomb, dan masanya adalah 9,1 10-31 kg. Nah jadi ini sebenarnya nanti ada suatu nilai perbandingan muatan dengan masa yang ditemukan oleh Thomson. Nah kita kalau hitung nilainya ini tadi akan kita dapati bahwa besar kecepatannya ketika keluar dari keping sejajar yang pertama atau beda potensial yang pertama tadi, V-nya ini adalah sebesar 1,33 10-7 meter per detik. Nah kita sudah belajar konsep gerak parabola kemudian, yakni bahwa gerak parabola itu merupakan perpaduan antara dua buah gerak dalam arah horizontal dan vertikal. Nah dalam arah horizontal, kecepatan benda mengalami nilainya tetap, jadi geraknya adalah gerak GLB biasa, namun pada arah vertikal ada percepatan akibat gaya coulomb tersebut. Nah kita perlu menghitung terlebih dahulu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh elektron untuk sampai ke seberang. Nah untuk menghitung waktu ini kita dapat menggunakan persamaan GLB biasa di mana jarak horizontal yang ditempuhnya sama dengan besar kecepatan arah horizontal dikali waktu. Jadi waktu yang dibutuhkan jarak horizontal dibagi Vx yang adalah tadi 1,33 10 pangkat 7. Jadi di sini jarak horizontalnya dapat kita hitung yakni sebesar 2 cm dibagi 1,33 10 pangkat 7. Nah ini waktu untuk sampai ke seberang, keluar adalah sangat singkat sekali 1,51 10 pangkat minus 9 sekon. Nah jadi waktu ini akan kita gunakan nanti untuk mencari besar kecepatan pada arah vertikal ketika keluar atau Vy. Nah kita tahu bahwa kecepatan pada arah vertikal ini adalah kecepatan yang mengalami perubahan karena adanya gaya yang bekerja pada arah vertikal. Jadi sekarang kita akan menghitung terlebih dahulu berapa percepatan yang timbul pada arah vertikal tersebut. Baik. Jadi percepatan pada arah vertikal sama dengan gaya yang bekerja dalam arah tersebut dibagi masa dimana gaya ini adalah gaya yang timbul dari medan listrik di dalam keping ini. Jadi sebesar E dikali medan listrik dibagi masa. Nah muatan elektron tadi 1,6 10 pangkat minus 19 lalu medan listriknya tadi yang di dalam ruangan ini adalah sebesar 3000 dibagi masa elektron 9,31 10 pangkat minus 31 ya. Nah jadi setelah kita dapati percepatan dalam arah vertikal ini maka kecepatan Vy tadi dapat kita hitung nilainya dimana Vy sama dengan V0y ditambah A kali T nah kita lihat mula-mula benda ini tidak memiliki partikel ini tidak memiliki komponen kecepatan arah vertikel sehingga V0y nya sama dengan 0 lalu percepatan yang tadi sudah kita dapati dikalikan dengan waktu yang juga kita sudah hitung 1,51 10 pangkat minus 9 nah ini adalah Vy nya jadi sebesar 7,957 10 pangkat 5 meter per detik nah kemudian sudut keluar atau detanya bisa kita cari sekarang jadi sudut data itu dapat kita hitung ya ini kita sekarang punya kecepatan Vy dan kecepatan Vx yang tadi nilainya juga kita sudah nyatakan kita cari sebesar 1,37 1,33 10 pangkat 7 meter per detik jadi dengan adanya Vy dan Vx maka tangan teta atau sudut keluar elektron itu sama dengan Vy per Vx nah ini bisa kita cari nilainya nanti nilai sudut datanya ya ini sebesar sekitar 3,4 derajat nah berikutnya kita akan melihat sekarang kalau elektron ini bergerak di medan magnet tadi dia sudah kita pikirkan akan ada gaya magnet atau gaya Lorentz yang dapat dicari dengan aturan tangan kanan namun sekarang arah dari bagian luar telapak tangan itu adalah arah dari gaya Lorentz nah hal ini akan membuat lintasan dari elektron ini adalah berupa lingkaran nanti karena ada gaya Lorentz yang selalu menarik ke pusat kalau misalkan untuk membuat lintasan elektron ini nanti supaya lurus maka di daerah ini perlu kita lengkapi dengan keping sejajar yang diberi beda potensial atau diberi muatan listrik jadi hal ini adalah untuk mengimbangi gaya Lorentz yang muncul akibat medan magnet tersebut dengan gaya kulom yang ditimbulkan dari medan listrik akibat keping sejajar tadi jadi yang ingin kita dapatkan adalah suatu kecepatan yang bergerak lurus saja akibat gaya Lorentz dan gaya kulom yang setimbang ini jadi gaya Lorentz dan gaya kulom nya sama sehingga kita bisa menghitung berapa besar kecepatannya nah gaya Lorentz yang besar muatan 3xV 3xB sedangkan besar gaya kulom nya medan listrik 3x5 tanda jadi besar kecepatan ketika dia bergerak lurus ini sama dengan medan listrik dibagi B nah perangkat yang menggunakan medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus ini dinamakan velocity selektor nah sekarang kita akan melihat bagaimana Thomson menemukan perbandingan nilai dari muatan dengan masa elektron jadi tadi kita sudah mengamati ketika elektron ini bergerak pertama dipercepat oleh suatu beda potensial maka usaha yang diberikan oleh beda potensial tersebut akan diubah menjadi energi kinetiknya jadi besar muatan dikali beda potensial sama dengan setengah mv kuadrat nah dari sini saya bisa menyatakan nilai kecepatannya sama dengan 2 dikali e dikali delta v per m kita tarik akar nah lalu yang kedua ketika dia bergerak memasuki suatu medan magnet disini maka dia akan bergerak dalam lintasan melingkar dimana antara gaya kulom dan gaya antara sorry gaya lawrence disini menjadi jadi gaya lawrence akibat medan magnet itu menjadi gaya sentripetal nah nah ini E dikali V dikali B rumusnya gaya lawrence sama dengan mv kwadrat per R baik V nya kita dapat coret nah jadi dari sini saya mendapati bahwa nilai V nya sama dengan penguatan dikali medan magnet per M dikali R nah jadi kalau kita buat satu kesamaan antara V yang keluar ini tadi dengan V yang kita dapati dari gaya lawrence itu maka akhirnya kita akan dapati suatu nilai perbandingan antara muatan dengan masa dari elektron ini yakni sebesar 2 dikali delta V kita bagi dengan medan magnet kuadrat dan jari-jari lintasan kuadrat nah inilah yang didapat oleh si Thompson yang didapat oleh Thompson yakni perbandingan antara muatan dengan masa elektron yakni sebesar 1,7 5,9 kali 10 bangkat 11 coulom per kilogram nah selanjutnya sebenarnya yang mendapatkan nilai muatan dari elektron tersebut adalah seorang ilmuwan lain yang bernama milikan dimana ia melakukan percobaan yang dinamakan oil drop eksperimen atau tetesan minyak milikan dimana secara sederhana percobaan ini digambarkan ada penyemprot minyak yang kemudian minyak-minyak itu jatuh di suatu daerah dimana dilengkapi oleh suatu beda tegangan nah jadi ini hanya suatu penjelasan secara sederhana namun ada detil-detil dari eksperimen milikan tentang bagaimana ia menyatakan pada akhirnya mampu menghitung nilai muatan elektron atau muatan pada suatu benda yang adalah kelipatan dari suatu bilangan yaitu 1,610-19 kulom jadi milikan mendapati bahwa nilai 1,610-19 kulom ini adalah nilai yang paling kecil dari muatan-muatan minyak yang ada itu nilai-nilai yang lain adalah kelipatannya seperti 2 kali 1,610-19 itu atau 3,2 10-19 atau 3 kalinya atau 4 kalinya jadi tidak pernah didapati suatu nilai pecahan yang dikalikan dari nilai muatan elementer ini nah jadi ia mengambil kesimpulan bahwa muatan terkecil dari partikel itu adalah 1,610-19 kulom yang kemudian kalau dimasukkan kembali ke nilai perbandingan antara muatan dengan masa yang sebesar 1,759 10-11 kulom per kilogram tadi kita masukkan nilai muatan ini 1,610-19 kulom kita akan dapati nilai dari masa elektron yakni sekitar 9,1110 pangkat minus 31 kilogram ukrain